bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini mungkin bukan tutorial ya kali ini mengenai gimana penataan selang infus pada printer MX497 jadi di video ini tidak saya perinci dalam artian proses natanya seperti apa bagaimana bagaimana apa namanya penataan jalurnya agar infus itu tidak nyangkut dan juga tidak berjepit soalnya apa kemarin pemilik printer ini kesini keluarnya tentanya sering turun sering turun terus posisi selang itu kejepit sering kejepit dan sering nyangkut sering nyangkut dan kalau printer seri ini ketika tinta turun itu naikannya susah mau di head clean juga dia punya sistem vakum ya sistem penyedot tinta biasanya seperti printer seri yang lain kalau di head clean kan biasanya nyedot tinta ada sistem vakumnya kalau ini tidak ada jadi kalau di head clean ini cuma di kibas-kibas gitu bukan ada sistem vakumnya nyedot gitu enggak kalau printer seri ini jadi kalau nginfus ini harus benar-benar rapat biasanya kalau saya ya pasang geni terus saya kasih LTQ terus saya rekatkan soalnya kalau geninya nanti sudah enggak benar-benar vakum atau pinggit dalam bahasa jauhnya itu pinggit nanti akhirnya tinta itu gampang mudah turun dirapetin sekalian pakai apa namanya LTQ kalau saya jangan pakai lem bakar atau lem tembak ya pakai LTQ lebih lebih rapat bagaimana caranya ada di video tutorial cara nginfus printer Canon seperti ini apa caranya seperti bagaimana caranya ya jadi printer ini usahakan buat yang lagi belajar printer itu nginfusnya harus benar-benar rapat soalnya apa saya ulang lagi soalnya apa ketika nginfusnya enggak rapat nanti tinta turun naikannya susah di headline juga susah tidak jadi harus nge-print blok warna hitam blok warna kuning dan lain-lain itu supaya tinta naik dan susah ya itu kalau naik kalau sudah terlantus ngawasnya parah ya mau dengan cara itu juga enggak akan naik di headline juga enggak akan bisa soalnya sistem vakumnya enggak ada cuma dibersihin hati itu bukan disedot kayak printer printer seri lama jadi poinnya ya penataan harus benar-benar rapi rapat terus tidak menghalangi gerak ini dan juga tidak kecepit ini ada bekasnya kemarin ini selangnya diganti ya selangnya diganti sampai kecepit sampai ini sampai ini apa namanya kalau kecepit kalau kecepit seperti ini anak keseng kemarinan lewat sini lewat sini ke sini kecepit di sini kalau kecepit akhirnya sirkulasi tinta ke kartrit itu akan terhalang tidak lancar ya bagaimana penataan yang baik ya mungkin kalau buat teman-teman cocok silahkan ditiru kalau tidak serb ya buat masukan saja seperti apa penataan kami penataan infus kami di printer m8 m8 tic 497 maaf video kami tidak sejenak buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe silahkan tekan tombol subscribe untuk mengikuti update tutorial kami berikutnya dan jangan lupa tekan tombol tekan tombol ke atas sehingga berlanggani bermakna terima terima ini kita kita lubang atau kita sobek penutup ini selang masuk lewat sini agak lebar saja kalau terlalu sempit nanti kena gini-gini selangnya kalah dengan plastik ini nanti akan menyebabkan selang sobek jadi agak lebar saja agar gerak-geraknya kanan-kiri kanan-kiri gini itu tidak melukai atau merobak selang agak lebar segini ya keluar dari sini ke tabung infus jadi tidak ada selang yang kejebit, terus penataan dikatit bagaimana penataan dikatit seperti ini seperti ini jadi kalau rapat turun seperti ini tapi kalau sudah dinaikkan seperti ini langsung turun nah itu tandanya seperti itu penatanya seperti ini jadi ini kita lem tembak ya apa namanya selang dikasih lakban ini lakban terus di lem tembak atau lem bakar kenapa harus pakai lakban karena kalau tidak pakai lakban selangnya akan leleh kepanasan karena lem bakar ini jadi penataan seperti ini diurutkan ya jadi akan rapi seperti ini jadinya dan fungsi dilekankan ini agar ngunci ketika gerak-gerak dia tidak akan geseh tidak akan berubah jadi tetap begini kalau tidak digunci nanti bisa menyebabkan penyangkut ketika kadrit ini bergerak dan jangan lupa ketika sudah dipasang semua mau dipasang printer ini harus dibersihkan konektornya ini ya kenapa? karena takutnya kena tinta kena keringat di tangan itu kan pengantar listrik bisa menyebabkan muslet jadi kalau sudah selesai mau masukkan kartrit ini biasakan selalu dibersihkan dulu baru dimasukkan jadi kita masukkan seperti ini ya dilihat jalurnya dilihat gini kesini ya dilihat kalau mau nyontoh cara penataan kami tolong diperhatikan ini nekoknya ini ya jangan kebalik gini jangan kebalik gini yang menjauhkan nanti disini akan nyangkut jadi harus seperti ini penata penataannya nah seperti ini jadi ketika ini ditutup ya akan dia gak kecepit keluar dari sini 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 terus ke tabung infus jadi gak ada apa namanya selang yang kecepit oke kita coba untuk nge-print ya ini kita perintah nge-print ya kita perintah nge-print kalau selangnya nyangkut biasanya nanti ada tanda-tanda di awal ketika selang gerak itu ada suara jedak-jedak 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 itu nanti lambat laun atau lama-kelama akan nyangkut jadi kalau sudah gak ada suara jedak-jedak berarti alur selangnya sudah benar itu kita perintah untuk nge-print hidupin ya dan printer ini gak bisa dipasang pembuangan ya karena dia gak punya sistem vakum kita perintah nge-print kita perintah nge-print 7 kali pusat screening ya selamat menikmati ini tidak ada suara jedak-jedak jedak-jedak itu berarti sudah lancar alur selangnya tapi kalau dok-dok dok-dok ini kemungkinan lama-lama akan nyangkut berarti gak pas selangnya jadi perhatikan jalurnya alur selangnya diperhatikan jangan sampai kebalik-balik dan maaf ini sebenarnya bukan penataan kita harus dikasih gabus seperti ini tapi kalau memang dikasih gabus biar tinggi gak masalah sih ya terus yang sebelah sini ini tabung direkatkan direkatkan ya direkatkan atau dilem tembak juga bisa supaya gak gampang jatuh ini belum dilem tembak ini luarnya jadi tidak kejepit kalau lewat sini kejepit usahnya teman-teman lewat sini ada yang lewat sini banyak kasus yang kejepit diajak tutorial dari kami semoga bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mengikuti update video tutorial kami berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh